Hai hari ini seneng banget deh gue diundang nih bukti ya jadi gue ngaku-ngaku gue diundang ah bohong paling ibu peres aku nggak peres baju cip itu peres Oke gue nggak ngetik sendiri namanya eh ini kali pertama lho gue dateng kegiatan gue dateng ke acara yang berhubungan dengan cat lovers ya beneran bagus banget jadi aja kesini Aduh takut naksir kucing terus gua bawa pulang jangan Tuhan jangan udah cukup tiga ayo kita ke dalam penasaran ya Selamat pagi Aku mau terima kasih sekali soalnya gue mulai acaranya Aduh gue nggak ada temennya kan aku bilang mungguin Aku tuh lagi sakit jadi gini Tandai tangan TNT Aku ketemu dengan kakak-kakak cantik ini aja tuh kayak gue disambung Gudi banget aku ini kan eh eh bu lebih besar ya Iya ya terima kasih aku udah nampeng Gudi banget Gudi banget Ini kakak-kakaknya Kiku ya Selamat pagi sekarang Selamat pagi Sebagai anak baru di Cat Lovers ini Selamat pagi, halauan Selamat pagi dengan Sari Ayah iya tapi gue belum berkenalan Ini pasti bu dokter ya Ada bu dokter, dokter, cek dokter Dimana aku udah, gue tuh nggak punya temen disini kan Gue baru bergabung sebagai Cat Lovers Gue nggak temen Nambah temen disini itu Iya benar Ayo simp Selamat pagi, hai ibu apa kabar Oh disini Oke 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 Eh gila ketemu disini Gue anak baru bu di Ada Sonsinya nggak? Bu El apa gue ketemu disini Ya pensiun gali ke lu Ya kan lu identik dengan itu Sonsinya mana? Jadi lu Cat Lovers juga bu? Iya ini dong Gue anak baru, anak baru banget Gue gawat hai Lu punya kucing emang? Punya bu, kucing yang keempat ya Iya Iya jadi kita berdua Gue sebagai anak baru Ketemu dengan Rumah siapa? Setengah jam yang lalu Oh iya iya Gue kan tadinya nggak Nggak tahu soal Kocmonitasnya kayak gini Apa segala macem Tapi karena gue lagi Jadi pencinta kucing sekarang Jadi gue seneng Kucing yang baru Atau udah lama? Tiga tahun ini deh Oh tiga tahun ini Akademi bingung ngurusin apa ya say Enggak tapi gue kucing itu Datang sendiri ke rumah bu Oh iya iya Gue Udah tunjuk sama Tuhan ya gitu Yang satu Ditinggal sama ibunya Di atap rumah Yang satu Gudukan Jamuran datang ke rumah Yang satu Kakinya pincang Ekoran hampir busuk Datang ke rumah Yaudah lah mungkin gue Menjadi malaikat Iya lah ya Apa sih Ember Apa manusia bulu Manusia Mama bulu Mama bulu Kat Selamat pagi Seneng banget Disini udah pada berkumpul Semua para cat lovers Pada violence di sini Selamat datang di acara One Racing Pauti For Jakarta Vet Lovers Dari Pauti Saat Pemang Kami Kenapa ini Gambar 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 Ini suruh apa ini kak? Gua megang buah penanya, falut. Ini kak. Suruh apa kak? Jadi dari team office ada beberapa cetakan ya yang boleh disediakan. Oh dicetakan. Bantuin kak. Apa ini gua suruh ngapain? Gambar. Gambar kucing. Gambar kucing. Mas ini tiga mukanya Tom, muka kiku, muka nona lagi yang tawain gue nih. Hai, sayang gila lama nggak jumpa. Kok ini kan gemas sekali? Aduh, aduh, aduh kan gemas sekali anak sayang ini. Hidung kamu lebih pesek dibanding aku ya. Ternyata ada yang lebih pesek dari gue. Tapi dia mehol. Dia lebih mahal. Oh iya, iya, iya. I'm expensive. Sebagai anak baru di hari Sabtu yang seru ini, Senang sekali bisa datang di kegiatan baru banget nih di hari ini. Aku datang undangan dari Pau Prince di fundraising Pauty bersama dengan Jakarta Cat Lovers. Seru. Satu, gua jadi punya teman-teman baru. Dapet info baru, dapet segala macam baru. Itu deh. Dan makan siang. Kayaknya itu yang paling penting. Bukan lagi. Jangan lupa juga untuk donasi. Untuk donasi yang melakukan. Bola yang makan ya. Dan nanti akan dikasih. Kok yang lain nggak ada yang ngendok nasi? Nggak ada yang makan sih? Kenapa dia lapar ya tuh ibu-ibu ya? Belum sekali, ibu. Ibu aja yang memang pengen cepet-cepet makan. Saya makanan di Hunter & Grower ini enak loh. Ini punya teman gue. Aldo. Aldo kucing yang tadi dong bu. Aldo. Aldo sama Marcelo. Dia punya. Wah ini keren banget. Ini memang makanannya seru. Oh udah pada mulai makan. Udah boleh makan kan ya? Udah. Ayo makan dulu yuk. Jadi. Butapak menyenangkan pada saat tadi masuk. Yang aku lihat sep. Ada suara yang aku kenal. Ternyata yang lebih mengejutkan lagi adalah. Satu, aku kaget karena ketemu Dary di sini. Sebagai seorang animal communicator. Aku banyak menerima. Hal-hal dari tips-tipsnya. Info-infonya seputar dunia. Perhewanan ya. Terutama kucing. Aku kaget lagi. Ternyata gue udah kenal sama Dary. Udah lama. Noraknya gimana. Seperti biasa dong. Handphone kan. Dary. Minta nomor handphone lo dong. Sekalian biar diisi nama dan segala macem. Toto dia sih gini. Nama gue udah ada. Aku udah kenal dulu. Kita punya ada event seputar dunia. Hahahaha. Cantik ini deh gitu. Dary. Apa sih yang membuat lahir beralih. Menjadi seorang animal communicator? Sebenernya. Awalnya gak tahu konsep itu. Karena emang ini pikir semua orang bisa. Iya. Ternyata aku memang. Setelah healing-healing lah pada itu. Aku dari keluarga broken home. Ya intinya aku. Banyak tinggal di rumah sama hewan. Karena pas akhirnya. Aku memiliki kepekaan lah. Lebih-lebih dibandingin teman-teman. Serius. Jadi itu yang bisa membuat. Iya. Yang akhirnya. Jadi. Pas saat pandemi. Banyak kontemplasi dirumah. Nyari apa sih sama hidup. Industri itu kan. Yang mendiru-diri yang dulu sudah cukup. Ada saat itu. Akhirnya ya udah. Dari. Dari. Dari kondisi. Kalau dia ternyata. Oh. Trauma masa kecil. Gak pernah di. Orang tua pada sibuk. Pemban ART pada dirumah. Ya gak tahu lah. Ngapain ART ya. Akhirnya papa punya 40 ayam berkisar. Punya. Soang. Punya. Kelinci. Curhatannya sama mereka. Oh serius. Terus papa tiap minggu. Karena rumah dulunya pasar minggu. Dibawa ke. Peragunan tiap minggu. Tiap bulan. Dibawa ke. Safari. Jadi dari itu. Itu selama. 6 tahun SD. Oke. Itu rutinitas yang selalu dilakuin. Jadi ketemu dengan hewan-hewan. Selalu aku ngerasa. Emang aku lebih ketemu hewan. Lebih ketemu temen. Dibandingin ketemu manusia pada saat. Karena waktu itu temen. Sekolah juga gak punya banyak temen. Oke. Itu. Itu yang akhirnya bikin. Tiba-tiba. Udah mulailah. Pada para ankom-ankom yang lain. Akhirnya aku kayak. Oh itu namanya. Termingnya. Padahal aku merasa. Itu sesuatu yang. Aku gak ngerti terming itu. Iya. Jadi. Bukan mempelajari. Dari. Ada kurun waktu tertentu. Itu yang diri ambil. Enggak. Ini autodidak sendiri dong. Iya. Autodidak sendiri. Dan akhirnya. Awalnya waktu itu. Oke. Biar lebih ngevalidasi. Akhirnya aku misalnya. Temen-temen aku. Aku nanya sesuatu. Yang emang temenku bisa jawab ya. Misalnya. Kayak suka makan apa. Atau apa. Iya. Jadi. Nah. Abisnya pas mendalami. Barulah. Sekarang. Aku bisa bilang. Aku tuh gak mengklaim. Aku sebagai animal communicator. Sebenarnya. Aku lebih ke animal well being. Practitioner. Animal well being. Practitioner. Karena sebenarnya. Animal well being. Karena aku memberikan terapi. Energy healing. Buat si kucing. Atau hewan apapun. Iya. Sama animal communicator juga. Karena sebenarnya. Komunikasi dengan hewan itu. Beyond. Hanya cumananya. Kamu happy atau enggak. Karena mereka punya perasaan. Mereka punya misi jiwa hidupnya. Iya. Makanya tadi. Aku sempat tanya ke Tendi. Apa yang berubah dari Tendi. Setelah punya kucing. Karena mereka pengen manusianya. Lebih. Jadi lebih baik lagi. Karena gini. Value. Hewan dateng. Di hidup kakak. Mungkin. Berharga. Tapi di luar sana. Mungkin biasa aja. Lihat hewan. Iya. Karena memang buat. Tuhan tahu. Hewan memiliki. Kadar yang tinggi. Maka dia memberikan pesannya. Lewat hewan. Tapi ada orang yang dikasih pesannya. Dari tarta. Tarta. Jabatan. Pasangan. Tengah manusia. Sekarang tuh banyak yang lupa. Tendi. Banyak yang lupa. Bahwa. Kita tuh sejajar loh. Part of the ecosystem loh. Bukan lebih tinggi loh. Dan bakal mungkin. Aku jadi. Baru notice ya. Bahwa ternyata mungkin. Ada pesan yang disampaikan. Ke aku lewat. Tom. Tom. Ya. Betul. Banget. Cengeng lagi. Aku takut cengeng. Aduh beneran. Dari. Kapan-kapan gue boleh mengundang dirimu ke rumah. Boleh. Boleh dong. Tentu. Kata Tom ini. Ya saatnya emak gue tau nih. Gue mau punya apa. Lo jangan berisik. Kata Tom ini. Saatnya menggeruk. Harta. Tapi seneng banget sih. Bisa ketemu deri disini ya. Maksudnya. Dan percaya banget. Gak ada yang kebetulan kan. Dari kemarin kemarin tuh. Serius ya. Lu tiap-tiap. Uploadnya deri gini. Kapan ya gue ketemu amannya orangnya. Paling kalau ada mesej. Ada tips. Paling gue save di favorit. Gitu-gitu doang tuh der. Eh. Kata Tuhan gini. Boleh. Gue temuin loh mah deri. Tapi lu harus siap loh. Tom. Kiku dan Nona mau ngomong apa. Der thank you so much ya. Terima kasih sudah membuka hati dan pikiran aku juga. Amin. 16 ekor kucing ras. Beberapa kucing stray. Ada domestik yang ngerumah juga. Ada 3 kura-kura sulukata. Ada 8 parrot. Ada 2 sugar glider. Ada 2 sowang. Ada ikan. Ya ikan biasa. Ada beberapa puluh ekor. Eh. Aku tahu ada yang belum disebutin. Eh. Udah. Sedikit lagi. Aku pikir. Kamu cuma berbicara hanya sama kucing. Iya. Sama kura-kura pun bisa. Kura-kura. Mereka menyampaikan komunikasi dengan cara apa nih? Intuisi kan. Dari gambar. Dari visual. Karena kan kita sebenarnya. Bisa ngerasain. Apa yang misalnya kita fokus merem. Mereka bisa kirim visual. Gambar. Kenapa misalnya Tendi tahu. Ini kucing lapar nih. Saya bukan kebiasaannya. Tapi kan Tendi sebenarnya menerima pesan. Oh ini dia sukanya ini. Misalnya beli mainan. Iya. Eh. Kenapa belinya yang ini gak yang ini. Karena. Oh aku. Kira-kira dia suka sama ini. Padahal sebenarnya dia ngasih lagi ngirim pesan ke Tendi. Dan. Gue maunya yang bulu-bulu nih bukan yang. Oh oh oh. Paham. Dan paling aneh sih dulu pernah dipanggil untuk. Anemon. Apa tuh? Rumahnya Nemo. Oh rumahnya Nemo. Iya. Di tempat tambak. Enggak. Enggak biasa aja. Sama konsepnya. Cuma itu dia mintanya. Oh minta. Oh minta musik kubahnya. Mesti di bagus. Terus. Mesti ada suara-suara. Laut. Ada suara. Kalau cahayanya gitu. Ternyata. Pas ngomong orang tambaknya. Iya. Di tambak-tambak yang lain. Itu emang seperti itu sebenarnya. Dan dia orang baru. Gak ngerti. Jadi ternyata. Oh kenapa di tempat-tempat itu. Mereka pengen ekosistem yang berasal di rumahnya. Karena kan kalau di laut. Iya gitu. Dan sekarang udah aman. Udah aman. Wow. Ini jadi membuat gue untuk pengen segera mengundang Derry ke rumah. Dan kalau boleh kabar tau gue juga mau main ke rumahnya Derry. Ya boleh. Hewan-hewan sugar glider dan sebagainya. Ya boleh. Thank you so much ya. Sukses ya. Sekali lagi. Sukses. Sampai ketemu lagi Derry mau pernah Gwen. Komunitas baru. Dengan sesama pencinta kucing di Jakarta Care Lovers. Tapi kalau untuk komunitas ini berharap bahwa. Banyak sekali kegiatan yang perlu melibatkan orang-orang baru. Jadi bisa mensosialisasikan kegiatan ini. Supaya semua pencinta kucing betul-betul bisa mencintai sepenuh hati. Terima kasih. Bu terima kasih sekali. Saya sudah bisa menjadi bagian di acara di hari ini. Bersama dengan ketua dari Jakarta Care Lovers. Berharap kalau ada kegiatan yang seru-seru lagi. Aku bisa hadir ya. Terima kasih banyak ya Mas Sinta. Aku juga terima kasih kalau misalnya ada kekurangan. Salah-salah maaf. Jangan ditolak ya kalau nanti aku mau main ke Jakarta Care Lovers shelter-nya ya. Ya. Pasti ya. Dan begitu Mas Sinta. Dadah. Let's go. Terima kasih. Tidakur. Tidakur. Anyways. Tidakur di Cloud villain lainnya. Aku bisa hampurkan untuk kesina segera akhirnya protagonisida táukaan. Mereka men ó market ini. Terima kasih.